Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali sahabat Semoga sehat selalu Untuk mendukung channel ini Silahkan tekan tombol subscribe, share, like, dan komen Kali ini kita akan kenalkan Arti label dari benih bersertifikat padi Benih padi yang bersertifikat Maka teman-teman jangan salah Di dalam memilih benih padi yang bersertifikat Sesuai dengan label yang ada di sertifikat benih tersebut Teman-teman Jadi dalam benih bersertifikat Itu digolongkan Ada beberapa jenis dan masing-masing jenis bibit Diberi tanda warna label Ada 4 label teman-teman Jadi perlu dipahami Arti warna label benih padi yang bersertifikat tersebut Merupakan simbol dari kualitas benih tersebut Yang pertama Benih bersertifikat yang berlebel kuning Atau benih penjenis Jadi benih penjenis itu diberi label Diberi tanda kuning Setifikatnya berwarna kuning Atau breder seed Ini hasil pemuliha tanaman yang mempunyai kemurnian sangat tinggi teman-teman Tapi jumlahnya ini sangat sedikit teman-teman Dan jarang sekali ditemukan di pasaran Sangat sulit sekali dicari Mumpama ada Harganya sangat tinggi Kemudian yang kedua Benih dasar Atau fondation seed Itu diberi label berwarna putih Ini dari hasil Pertanaman Atau dari hasil Anakan Benih penjenis Dan sifat kemurniannya ini masih tetap tinggi teman-teman Dan juga Sulit sekali ditemukan di pasaran Sehingga umpama ada itu harganya ya Masih tinggi Sangat tinggi Kemudian yang ketiga Benih pokok teman-teman Benih pokok Regis Terit seed Atau Stok seed Atau disingkat SS Ini label Labelnya berwarna ungu nih teman-teman Ini generasi yang ketiga Jadi generasi ketiga Hasil turunan dari benih dasar Jadi tingkat Kemurniannya Masih terjaga Kemurnian Genetiknya Keturunannya Kemurnian keturunannya Masih Terjaga Ini Lebih mudah ditemukan teman-teman Daripada Label kuning dan putih Lebih mudah Ditemukan di pasaran Di kios-kios masih banyak ini Sehingga sangat cocok sekali Untuk Ditanam Kemudian yang keempat Ini benih disebar Benih sebar Certificate seed Ini diberi label biru Berwarna biru Benih ini hasil Perbanyakan dari benih pokok Teman-teman Jadi turunannya Benih pokok Dan ini sangat Mudah sekali ditemukan Di kios-kios pertanian Sangat mudah sekali Banyak beredar Di kios-kios pertanian Ini teman-teman Ini benih yang paling rendah Ya ini teman-teman Label Biru Benih sebar Maka teman-teman Jangan salah Memilih benih Banyak kita jumpai Di kios-kios pertanian Itu Label ungu Dan label biru Yang Jadi benih pokok Dan benih sebar Maka teman-teman Jangan salah memilih Pilihlah Benih yang Berlebel ungu Bapaknya Benih sebar Yang paling rendah itu Benih sebar itu teman-teman Label biru Kalau benih pokok Label ungu Itu nanti pertumbuhannya Masih Tingginya masih rata Masih rata Kemudian kalau turunannya Seperti label biru Benih sebar Itu sudah berkurang Ratanya itu Tingginya tidak akan Rata Ada yang Pendek Ada yang tinggi Seperti itu teman-teman Karena Keturunan yang Paling bawah Kalau kita Menanam Benih yang Benih pokok Benih pokok Yang berlebel ungu Itu nanti turunannya Masih kita Masih bisa Di Tanam lagi Masih bisa Kita tanam lagi Menjadi Benih sebar Turunannya ini Menjadi benih sebar Ini teman-teman Benih padi Bersertifikat Ini benih pokok Ini teman-teman Benih pokok Berlebel Berlebel ungu ini Benih pokok Stoxid Ini stoxid SS Disingkat SS Benih pokok Jadi bawahnya lagi Turunannya Lebel ungu ini Adalah Lebel biru Ini teman-teman Lebel Biru Itu yang Itu turunannya Lebel ungu Jadi lebel biru itu Paling rendah Benih sebar Kalau ini Di atasnya Lebel biru Jadi teman-teman Jangan salah Memilih Karena Lebel Ungu Dan Lebel biru ini Sering kita jumpai Di toko-toko Pertanian Karena Arti warna Lebel Benih Padi Bersertifikat Itu Merupakan Simbol Dari Kualitas Benih Tersebut Teman-teman Pilihlah Yang Lebel Ungu Jangan Memilih Yang Lebel Biru Karena Lebel Biru itu Turunannya Lebel Ungu Oke teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menambah Pengetahuan Kita Semuanya Semoga Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh